selamat menikmati dan seperti yang biasanya diselesaikan oleh sirkuit dari motherboard ini jadi kita harus menganalui motherboard ini tetapi masih menggantung masih menggantung setelah kita menghilangkan port ini dan port ini lvds ok, ini adalah mainboard dari laptop ini menghilangkan baterai gmos dan kita perlu periksa port DC jack kita perlu periksa dari kondisi kondisi tidak ada kondisi DC jack di kondisi normal dan kita perlu periksa kondisi dari kondisi kondisi ini kondisi kondisi di kondisi kondisi lvd yang berikutnya kita perlu menggantung prosesor karena prosesor laptop ini sudah menggantung lvd lvd dan tidak ada kondisi tidak ada kondisi di sini ini maksudnya masalahnya di blok VCC car blok kita bisa lihat di sini di sini MOSFET yang berkerja sebagai SMPS untuk menghasilkan penggantung yang perlu oleh prosesor di sini ada dua kondisi dan di sini satu dua 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 suatu yang terkena sepatu sesuatu dengan VCC porsorsor juga kita perlu mahu ilum��는 MOSFET dan MOSFET ini MOSFET ini adalah komponen perubahan VCC GFX juga terkoneksi ke koil ini dan juga terkoneksi ke prosesor ini kita tahu bahwa vcc core line of the processor mempunyai resistan yang sangat rendah jadi ketika kita cek jika terkoneksi ke koil ini ketika kita cek koil ini, resistannya sangat rendah sangat rendah, hampir dikoneksi kecil oke kita perlu cek salah satu MOSFET ini oke akhirnya saya sudah menemukan MOSFET yang terkoneksi ini adalah MOSFET yang terkoneksi dan saya sudah menggantikan ini dengan yang baru ini adalah n-channel MOSFET dengan voltage 30V dengan current 30A voltage 30V current 30A voltage 30V tidak dikoneksi kecil tidak dikoneksi kecil tidak dikoneksi kecil tidak dikoneksi kecil sekarang kita coba kembali lagi kenapa ini MOSFET terkoneksi kecil kenapa MOSFET ini terkoneksi kecil kenapa MOSFET ini terkoneksi kecil oke kita bisa menggantikan ini terkoneksi kecil terkoneksi terkoneksi atau terkoneksi 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 ke robot ini bismillahirrahmanirrahim oke oke berhasil sekarang oke sekarang berhasil anda bisa melihat fan ini berhasil dan cuba menyalakan ini kita mendapatkan 0.5 Ampere oke kita perlu memastikan masyarakat oke in the normal condition oke no display oke 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 selamat menikmati 0.4 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Tune on Tune off Tune off selamat menikmati 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 selamat menikmati